Halo guys, welcome again to my channel. Kali ini kita akan mereview filter isi 2. Ini ada kiriman paket dari Ronakos Shop. Kita akan di review. Ini filter isi 2, kita akan buka apa isinya. Dia ada 2 buah ya, 1 petridge yang 5 mikron, 1 CPO karbon, 2 buah bracket, 2 buah bracket, 2 buah opener filter, dan filternya itu 2 buah. Oke, jadi ini filternya, ada 2 buah. Kita akan buka dia. Oke, jadi ini 2 buah filter, 2 buah opener, 2 buah bracket, 1 buah catridge 05, 0,5 mikron, 1 buah CTO. Oke, sekarang kita akan, saya akan jelaskan fungsi dari masing-masing catridge ini ya. Oke, jadi sekarang ini, ini ada motor tag 0,5 mikron. Jadi, filter sedimen ini, dia dengan ukuran 10 inch, berfungsi untuk menyaring partikel-partikel sedimen padat yang ada dalam air seperti lumpur, lumut, krak, atau karat, atau sebagainya ya. Jadi, penggunanya ini cukup dimasukkan dalam tabung aja ya. Kita akan jelaskan bagaimana cara pemakainya ya. Yang penyaringan kedua ini, dia ada CTO. Jadi, CTO ini, dia adalah karboaktif ya, dalam berbentuk padat. Jadi, dia berfungsi untuk mengurangi kandungan besi atau mangan dari dalam air ya, yang ditandai dengan air yang berubah menjadi kuning ya. Kalau banyak-banyak besi itu, artinya air banyak berwarna kuning, berbau besi atau lapisan minyak pada permukaan airnya ya. Jadi, penggunanya ini cukup dimasukkan dalam housing, filter, dan diganti ketika filter sudah kotor atau tekanan air berkurang ya. Oke, sekarang kita akan masuk ke cara pemasangannya. Oke, sekarang kita masuk ke cara pemasangannya. Pemasangannya, ini ada, dapat o-ringnya. Pasang di sini o-ringnya ya. Masukkan, catrice-nya, tidaknya lupa buka plastiknya. Jadi, seperti ini. Masukin dalam sini. Terus tutup dan kencangin ya. Oke, jadi ada empat buah bautnya. Bautnya kita pasang. Kencangin bautnya. Terus yang kedua. Yang kedua, pasang juga o-ringnya. Sama seperti itu. Terus pasang CTO-nya. Jangan lupa buka plastiknya ya. Dan masuk ke dalam sini. Tutup. Pasang lagi ini. Pasang lagi ini. Setelah ini dipasang. Ini bisa kita pantai ke dinding ya. Pantai ke dinding. Dan di sini kita mendapatkan juga Satu buah USB LED. Dua buah sock-nya. Dan satu buah double navel. Kita akan pesan dia. Jangan lupa. Kasih seal tip ya. Kasih seal tip di double navel-nya. Eh, di sock-nya. Sock terlaluart-nya. Ini dengan ukurannya setengah in ya. Setengah in. Masuk ke sini. Masuknya itu yang posisi in-nya ya. In. Jadi di sini angkusannya. In dan out. Ya. Masuk di in. Oke. Yang kedua. Pasang lagi dawan lempelnya ini. Seal tip. Oke. Kita pasang di sini. Kita pasang di sini ya. Ini sambung. Oke. Terus pasang di sini lagi. Di sini lagi ya. Oke. Jika setelah dipasang itu ternyata ada bocor di sini. Maka artinya itu di sini kurang mengembal seal tipnya. Kita tambahkan seal tipnya lagi. Ya. Setelah ini selesai. Ini kita bisa besap. Ini dipasang ke dindingnya. Dibor ke dinding. Ini pasang pister semuanya. Ini sudah selesai. Oke. Sekarang kita pasang lagi sambungkan pipa yang in ini. Di sininya out. Ya. Di sini in. Di sini out ya. In. In. Out. In. Out. Oke. Setelah itu kita sambungkan pipa yang di sini ini. In-nya ini. Setelah pompa. Jadi setelah pompa kita sambungkan ke sini. Dan di sini airnya sudah bersih ya. Dan bisa langsung dipakai. Oke. Jadi tahapnya itu. Yang pertama sedimen 0,5 mikron. Yang kedua itu CTO. Jangan dibalik ya. Jadi. Karena. Yang pertama ini. Dia untuk menyaring lumpur-lumpur dulu lumpur. Misalnya lumpur. Atau. Benda padat yang ada dalam air. Oke. Ini in. Sedimen. Dan ini CTO. Yang kedua. Oke. Setelah ini pompa ini. Kita konek ke sini. Jadi. Setelah pompa. Masuk ke sini. Nah ini out-nya. Jadi kita usahakan inputnya ini setelah pompa. Biar tekanan airnya yang masuk ini. Minimal 1 bar. Biar. Proses penyaringannya itu lebih sempurna ya. Kalau tekanan sini masuknya kecil. Penyaringannya nggak sempurna. Dan dia nggak bisa keluar airnya di sini ya. Oke. Jadi inputnya harus minimal 1 bar. Lebih besar lebih bagus. Jadi airnya yang keluar ini lebih bersih. Oke. Terus. Bagaimana cara mengganti filter yang ada dalam sini. Cara menggantinya itu. Cara menggantinya yaitu. Air yang masuk di sini kita tutup dulu. Kita tutup airnya masuk di sini. Setelah itu kita akan kuras tekanan air yang ada dalam tabung. Dengan cara menekan tombol biru ini. Ya. Tombol biru kita tekan. Setelah tidak ada lagi air keluar. Baru kita buka menggunakan opener ini. Kita buka dia ya. Menggunakan opener. Demikian pula yang filter yang kedua ya. Kita tekan di sini. Sampai airnya keluar. Udah habis. Baru kita buka dan kita ganti. Kapan. Ini pertanyaan yang ketiga ya. Kapan kita akan mengganti filter ini. Kayak di sini ya. Kalau yang ini kelihatannya gampang ya. Yang kita bisa lihat dia. Fisiknya. Kalau dia udah kotor. Ini bisa diganti atau dibersihkan sampai tiga kali. Ya. Setelah itu harus diganti. Kalau yang ini. Kadang-kadang bentuknya gak kelihatan ya. Gak kelihatan kotor. Tapi ini bisa juga dibersihkan ya. Jadi lama dipakainya itu kurang lebih sampai tiga sampai empat bulan. Tergantung dari kualitas airnya. Kalau yang ini. Kalau airnya kotor ya seminggu bisa diganti. Atau dibersihkan ya. Jadi lama penggunaannya. Jadi pertama dia menyaring. Lumpur-lumpur. Partikel-partikel barat di sini. Disaring semuanya. Yang kedua. Dibersihkan. Seperti airnya ya warna tuning. Dibersihkan semuanya. Yang berminyak-minyak juga dibersihkan. Karena CTO ini. Adalah karbon aktif. Jadi dia membersihkan dengan step yang kedua. Oke. Jadi sekarang ini filter residuanya udah dipasang ya. Kita udah baut dia di sini. Kita ada fix juga di sini ya. Di sini ada inputnya. Ada output. Input. Output. Jangan kebalik ya. Jadi ini. Inputnya ini. Yang pertama ini. Biasanya dari pompa. Dari pompa air ya. Dan setelah pompa itu. Kita pasang sopkan di sini. Biar sopkan ini berfungsi. Untuk menutup air. Pada saat kita ingin menguras. Tabung ini. Jadi sekarang tempatan dulu ini kita pasang. Oke. Kita pasang. Yang pertama ini. Selalu kita menggunakan. Catridge yang 0,5 ya. Atau 0,3 aja boleh. Atau 0,2. Oke. Oke. Ini yang pertama. Jadi penyaringan yang pertama. Kita menggunakan. 0,5 mikron. Kita masukkan ke dalam tabungnya. Dan kita kencangin. Setelah itu. Yang step kedua ini. Kita menggunakan CTO ya. CTO. Oke. CTO jangan lupa ya. Di sini ada karetnya ini. Jangan sampai copot ya. Jangan sampai hilang. Kalau hilang itu proses penyaringannya. Ini yang tidak sempurna. Itu sudah banyak sekali lagi. Oke. Perhatikan. Cara masukkinnya. Ya. Oke. Kita masukkan lagi ke sini. Ke tabungnya. Sekarang kita akan nyalakan airnya. Nyalakan airnya di sini. Yang kita sudah menggunakan pompa air. Ya. Oke. Jadi ini kita nyalakan. Jadi dia akan menyaring. Dari yang pertama. Ke yang kedua ya. Waduh. Tidak bentar. Banyak banget. Banyak banget. Banyak banget. Jadi airnya yang keluar sudah bersih ya. Karena dia sudah menggunakan. Dua kali penyaringan. Sudah benih banget ya airnya ya. Oke. Sekarang. Caranya. Cara mengganti filter ya. Mengganti filter. Jadi pertama-tama itu. Kita menutup dulu. Sumber airnya. Setelah kita tutup. Kita akan buka dia. Oke. Kita akan buka. Ini ditekan dulu ya. Tekan dulu. Buat menguras tekanan air yang dalam sini. Kalau ini tidak ditekan. Kita akan susah untuk membukanya. Ini dikuras dulu. Tekan. Sampai tidak ada lagi airnya keluar. Ini ditekan juga. Biar tidak ada air yang keluar ya. Biar airnya keluar semuanya. Tekanan airnya di dalam tabung ini. Sudah tidak ada ya. Jadi fungsi dari tombol biru itu. Untuk menguras tekanan air yang ada dalam tabung ya. Oke. Setelah kita kuras. Tekanannya. Kita bisa buka ininya dengan gampang. Oke. Kita buka. Kalau kita buka. Jangan lupa. Perhatikan ya. Di sini ada o-ringnya. Yang sampai hilang. Kalau o-ring ini hilang. Akan menyebabkan kebocoran pada tabung ini ya. Setelah kita buka. Kita bersihkan. Ini juga kita buka. Kita bersihkan. Oke. Sekarang kita harus bersihkan. Atau kita menggantinya. Kita pasang kembali lagi deh. Pasang kembali lagi. Ya dikencangin lagi ya. Dikencangin. Kencanginnya secukupnya aja ya. Karena dia menggunakan o-ring. Jadi kita tidak perlu kencang-kencang banget ya. Jangan lupa. Di sini kita menggunakan siltip ya. Siltip. Kalau ada bocor. Artinya siltipnya kurang banyak ya. Di sini perhatikan. Kalau ada bocor. Artinya siltipnya kurang banyak. Oke. Ini sudah selesai ya. Jadi ini sudah selesai. Proses penggantian filter. Oke. Oke guys. Demikianlah review dari kami. Rona Tech. Mengenai filter isi 2. Atau dengan 2 kali penyaringan. Semoga informasi dibermanfaat. Dan berguna buatan semuanya. Jika Anda menyukai video ini. Please like dan komen. Jika Anda ingin bertanya seputar filter isi 2 ini. Dan jangan lupa subscribe. Biar kami lebih semangat lagi. Dalam membuat video-video kami selanjutnya. Oke guys. Sampai ketemu lagi di channel kami selanjutnya. See you on the top guys. Bye. Bye.